Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Bagaimana cara menjauhi sifat riak? Diantaranya tanamkan tadi, Allah maha mengetahui. Manusia enggak tahu kalau kita riak, namun Allah maha tahu. Allah alimun bidati sudur, Allah tahu apa yang tersimpan dalam dada-dada kita. Kemudian kita yakini, orang yang punya penyakit riak, ingin dipuji ketika beribadah, itu sanksinya paling berat. Bahkan lebih berat daripada orang yang tidak beribadah. Apa dasarnya jalilnya? Sabda Rasulullah S.A.W. Kata Rasul, ada tiga golongan manusia yang pertama kali diadab di neraka. Yang pertama, seorang yang belajar ilmu agama. Namun niatnya dikatakan sebagai apa? Makanya kita tadi apa? Ingatkan, bersihkan niat. Jangan ngaji gara-gara roti. Gara-gara apa? Akuwa. Atau yang lainnya, na'udhu bila min dal ikhlas karena Allah. Ingin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingin untuk beramal. Ini adalah tujuan. Kita tolak berinmi. Kata Rasulullah, yang pertama diadab di neraka. Orang yang belajar ilmu agama. Namun tujuannya untuk dikatakan sebagai seorang alim. Belajar Al-Quran. Untuk dikatakan sebagai korek. Yang kedua, orang yang berjihad di medan pertempuran. Pemberani. Namun niatnya, ingin dikatakan pahlawan. Dikatakan mati syahid. Dikatakan mujahid. Ini yang pertama diadab di neraka. Yang ketiga, orang yang rajin sedekah. Tujuannya untuk apa? Dikatakan dermawat. Ini tiga golongan kata Rasul. Yang pertama kali diadab di neraka. Maka ini terus ingat. Kalau kita riak, ini sanksinya. Di akhirat. Kemudian yang berikutnya. Untuk mencegah kita dari riak. Kita ingat. Kita mati. Itu rombongan enggak? Pakai keloteran enggak? Sendiri-sendiri. Di alam barzah. Di padang mahsyar. Bahkan Allah katakan. Yaumaya firrul mar'umin ahi. Seseorang akan lari. Dari saudaranya. Dari ayah dan ibunya. Wa ummi wa abi. Wa sahibati wa bani. Orang yang terdekat dengan kita saja. Enggak bisa membantu kita. Apalagi tetangga. Apalagi teman. Enggak akan bisa. Ngapain kita apa? Cari muka di hadapan mereka. Lagian kita sudah punya muka. Ngapain cari muka? Yang gitu. Intinya apa? Kita sedisih di hari kiamat. Ngapain cari apa? Pujian dari orang. Yang bermanfaat bagi kita. Di akhirat. Keikhlasan kita. Dan amal. Amal soleh kita. Apalagi. Di antara sanksi. Bagi orang yang riak. Nanti matinya itu. Su'ul khatimah. Na'udu billahi min su'ul khatimah. Rasul pernah bersabda. Inna ahadakum layak malu bi'amali ahlil jannah. Hatamaya kunu bayna wa bayna iladira. Fayasbiku alil kitab. Fayak malu bi'amali ahlil nar. Faytuhkuluha. Ada salah seorang di antara kalian. Yang dulu awal ibadahnya luar biasa. Hidupnya penuh dengan amal ibadah. Sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya. Dia mengakhiri hidupnya. Dengan perbuatan penghuni api neraka. Dia pun masuk api neraka. Awalnya baik. Awalnya menjadi orang soleh. Namun akhirnya menjadi orang toleh. Masuk neraka. Apa sebabnya? Rasul dalam riwayat mengatakan. Fimaya bedulinas. Dia beramal untuk dipamerkan kepada manusia. Maka Allah balikkan keadaannya. Ketika awalnya baik. Namun hatinya karena jelek. Allah jadikan akhir hidupnya. Jelek na'udzubillahimin su'il khatima. Maka ini yang akan apa? Memotivasi kita untuk tidak riak. Iya. Iya. Yuk dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ubistar.com Terima kasih. Terima kasih.